Kita ke informasi lain pemirsa, mangkir lagi dari pemeriksaan polisi. Ketua KPK Firly Bahuri beralasan dirinya tengah menjalankan tugas penting sebagai pimpinan KPK di Provinsi Aceh. Namun Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI menyebut alasan itu mengada-ngada dan ada kesan Firly takut menghadapi kasus dugaan pemerasan yang tengah menjeratnya. Ketua KPK Firly Bahuri seyokianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan polisi di Gedung Bares Krimpolri, Jakarta pada selasa 7 November lalu dalam kasus dugaan Firly memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly lebih memilih menghadiri acara roadshow bus KPK dan peringatan Hari Antikorupsi Sebenia atau Hak Kordia 2023 di Provinsi Aceh. Firly mengaku kunjungan kerjanya ke Aceh bukan untuk menghindari panggilan pemeriksaan oleh polisi. Bapak Firly memilih ke Aceh daripada panggilan dari polisi. Saya melaksanakan tugas saya sebagai Ketua KPK. Anda harus paham bahwa Ketua KPK itu bertanggung jawab penuh, penanggung jawab tertinggi dan terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan tugas KPK. Baik itu melaksanakan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koronasi dan insansi yang beratas korupsi dan pelayanan publik. Kita juga melakukan monitoring atas penyenggahan pemerintahan negara dan kita juga melakukan supervisi. Anda mungkin mengikuti kegiatan saya di sini, bukan jalan-jalan. Saya melakukan tugas pokok Ketua KPK, melaksanakan tugas pokok KPK di Pasal 6 Undang Undang 2019-2019. Menanggapi mangkirnya Firly dari pemeriksaan, hingga kini Polda Metro Jaya belum menjatuhalkan pemanggilan ulang terhadap Ketua KPK tersebut. Kabit Humas Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko terkesan enggan membeberkan alasan mangkirnya Firly dan menyebutnya hal itu merupakan ranah dari KPK. Polda Metro Jaya mengaku sudah memeriksa puluhan saksi untuk membuat terang kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK. Dalam tahap ini juga selain daripada kelengkapan administrasi penyidikan, penyidik sudah melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi, ini proses pengambilan keterangan ya, ini sejumlah 70 saksi, ditambah lagi dengan meminta pendapat ahli. Jadi 70 saksi dan juga progresnya ada 5 pendapat ahli dimintai keterangan oleh penyidik. Jadi jumlahnya ini dipisahkan ya, karena mendasar daripada KUHAP, setelah 4 KUHAP beda antara saksi dengan pendapat ahli. Jadi nanti rekan-rekan bisa ini jadikan suatu progres tambahan yang terbaru. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki, Boyamin Saiman menilai, alasan Firly mangkir lagi dari pemeriksaan polisi, terkesan mengada-ada. Menurutnya, rangkaian acara peringatan Hakor dia di Aceh bisa saja dilakukan oleh Wakil Ketua KPK lainnya. Itu jelas mengada-ada, karena Pak Firly bisa saja datang tanggal 9 siang, atau bahkan tanggal 12, karena nyatanya bis antikorupsi itu sampai tanggal 12 di Aceh. Dan biasanya yang hadir itu adalah Wakil Ketua-Ketua Pak Firly jarang hadir acara-acara bis antikorupsi yang rutsuh seluruh Indonesia ini. Jadi menurut saya ini adalah mengada-ada, karena barangkali diduga ada sesuatu yang masalah, atau barangkali diduga takut yang kebersalah, maka menghindar. Dan saya kira Pak Firly tahu bahwa proses setelah pemeriksaan ini nanti akan gelar perkara dan berpotensi penetapan tersangka. Siapapun itu, nampaknya Pak Firly gelisah. Seperti diketahui, penyidik Subdit Tipikor, Ditreskrim Suspolda Metro Jaya, telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan tambahan kepada Firly Bahuri pada Kamis 2 November lalu, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Selasa 7 November 2023, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rencananya pemeriksaan atas Firly akan dilakukan di ruang Subdit Tipikor, Ditreskrim Suspolda Metro Jaya, lantai 21, Gedung Promoter. Namun pihak KPK mengonfirmasi Firly tidak bisa hadir, karena harus mengikuti roadshow bus anti-korupsi di Aceh. Dari Aceh dan Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!